Perang memberantas judi online terus dilakukan. Tak main-main, menurut data PPATK, perputaran uang di bisnis judi online telah mencapai lebih dari Rp320 triliun. Menurut Kepala BP2MI, Beni Ramdhani, salah satu pengendali judi online di tanah air berinisial T. Perang memberantas judi online terus dilakukan. Pasalnya perputaran bisnis judi online sudah sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan data pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan PPATK, hingga tahun 2023 perputaran uang di bisnis judi online mencapai Rp327 triliun. Kementerian Komunikasi dan Informatika terus berupaya memberantas praktik judi online di tanah air. Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aristiadi, dalam setahun terakhir pihaknya telah menutup lebih dari 2,6 juta situs judi online dan bisa mencegah perputaran uang sebesar Rp45 triliun. Dari tanggal 17 Juli 2023 hingga 23 Juli 2023-2024, kami telah menutup hampir 2,6 juta situs judi online. Dan apa yang kami lakukan ini mampu menahan hingga 50% dari kemungkinan dampak judi online. Kalau dalam angka, kita mampu menyelamatkan atau menahan orang bermain judi hingga semilai Rp45 triliun. Meski jutaan situs judi online telah ditutup, faktanya kasus judi online terus bermunculan bak cendawan di musim hujan. Jika selama ini aparat keamanan berhasil menangkap pelaku judi online, namun badar besarnya seperti tak tersentuh. Ketua Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2M Ibeni Ramdhani menyebut salah satu pengendali judi online di tanah air berinisial T. Sebetulnya sangat mudah untuk menangkap siapa aktor dibalik bisnis judi online di Kamboja dan siapa aktor dibalik scamming online. Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depan lah. Yang kedua saya nggak perlu sebut. Dan ini saya sebut di depan Presiden. Ditambahkan BNI, T diketahui pernah memberangkatkan sejumlah pemuda ke Kamboja untuk mengendalikan bisnis judi online dari sana. Ahmad Hilman dan Muhammad Subadri Arifqi melaporkan dari Jakarta.